Halo selamat malam berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabri konggandeng Santonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten hidup gimana mbak Ya ya gini ya Saya kan dulu pernah di Angkong Udah lama ya Udah kalau 10 tahun lebih Tapi habis itu Saya pergi lagi ke Angkong Kerjaan di sana itu Dapat majikan Orangnya yang saya jaga itu ternyata gila Terus orang itu gila Anaknya majikan tau kan soal dikasih CCTV Orangnya sering mukul ke aku Terus mahu buruk diri juga kan Kelihatan terus Itu majikan saya kan takut Akhirnya saya sama dia di-intermini Tapi secara baik-baik Kalau saya tidak melakukan kesalahan Kesalahan karena di pihak dia gitu kan Terus saya dapat lagi majikan setelah satu bulan Nah majikan kedua ini Saya juga enggak anu enggak sesuai di perjanjian Dia bilang di rumah cuma ngurusi nenek satu Sama anaknya Ternyata di situ setiap hari ada empat orang di situ makan Di waktu itu empat orang Terus setiap masa itu cuma satu emak Satu mahasiswa itu untuk enam orang sama saya Nah disitu saya enggak anu enggak tahu Akhirnya saya keluar lagi kerja di situ selama dua minggu Terus abis itu Saya enggak mau cari majikan lagi Terus saya kan kenal itu Cina Indonesia Kenal siapa? Kenal apa? Cina Indonesia Cina orang Indonesia tapi udah jadi orang Hongkong Orang China ya Terus? Tapi udah jadi orang Hongkong Terus dia kan kenal sama saya udah dulu-dulu Sebelum kita bersama Sebelum saya jadi janda Dulu saya udah kenal dia Dia sebelum udah juta udah kenal sama dia Soalnya dia dulu punya usaha Usaha toko gitu ya Toko Indonesia Akhirnya kita ketemu lagi Temu lagi terus sharing-sharing Dia kan Bapak tanya dia udah juta Aku sekarang udah janda ya Sama-sama ditinggal suami Aku dia ditinggalin istrinya Selingkuh sama-sama disini Nah intinya ya Terus setelah itu Ketemu dia Ngobrol-ngobrol Akhirnya kan aku sama dia kan Pacaran ya Pacaran sama dia Saya sama dia Terus sekarang kita ini udah Udah setahun lebih ya Manjirin hubungan Terus akhirnya Saya OS OS selama Empat bulan Habis empat bulan kan Saya mau rencana nikah sama dia Saya datang Nyerahin diri ke Satin Kita nyerahin diri Kalau saya kasih surat pulang Saya pulang Tiket saya disini Saya pulang Indonesia Sekarang Saya lagi ngurus Pernikahan lagi sama dia Saya menikah sama dia Di Hong Kong Sudah proses semua Sudah selesai Sudah dapat Waktu nikahnya Bulan-bulan Bisa tinggal disana Atau aku pulang lagi Bulan-bulan Balik ke Indonesia Atau gimana Ini semua sudah Selesai Dima saya datang lagi Bulan depan Ini saya harus sampai disana Untuk menipat Ini informasinya gimana Menurut koko Apakah saya Datang kesana Harus Bawa visa Atau Nggak usah Atau habis menikah itu Saya bisa tinggal di Hong Kong Atau harus balik lagi Ke Indonesia Gitu lho Aku mau tahu informasi itu lho Makasih sebelumnya Oke Clear Jelas sekali Jadi Overstay Empat bulan Iya Sampai Overstay Empat bulan Terus habis itu Sekarang Di Indonesia Berarti Iya Saya sudah di Indonesia Selama Tujuh bulan Oh Baru Tujuh bulan Terus Ngajukan nikah Oke Nikahnya Siap Tanggalnya oke Terus tinggal nikah aja ya Iya Terus pertanyaannya adalah Setelah nikah Apakah bisa balik ke Hong Kong lagi Atau bisa bikin visa Dan semua-semuanya Itu kan Pertanyaannya Maksud saya Setelah menikah Itu saya apa harus Pulang lagi Indonesia Atau bisa tinggal di Indonesia Gitu lho Maksudnya gitu Oke Kalau sampai Apa namanya Setelah nikah Terus tinggal di Indonesia Bisa-bisa Tapi kalau Samen Sudah di Hong Kong Ya Kan tadi ngomong Di Indonesia Nah kak Kan saya tahu Maksudnya samen Habis menikah Terus ngajukan Dependen Kira-kira bisa turun Apa enggak Bisanya kan Itu pertanyaannya Ya itu juga Terus yang kedua Setelah saya menikah Itu apa saya nanti Harus langsung pulang Lagi ke Indonesia Atau gimana Gitu lho Di situ dulu Majuin bisa independen Kan bisa independen Kan bisa 2-3 bulan Ya katanya Kau ya Kata Itu suamiku Kita sebenarnya sudah menikah Dia sudah datang ke Indonesia Kita sudah menikah Sihir Gitu lho Jadi samen tinggal di Hong Kong Sekarang giliran saya ngomong ya Sekarang giliran saya ngomong Jadi Samen tinggal di Hong Kong itu Pastinya Tergantung dari bisa Kalau samen turis Maksimal ya dikasihnya 1 bulan Kan itu tuh Nah Setelah nanti samen masuk ke Hong Kong Kan masuk ke imigrasi Setelah berangkat dari Indonesia Masuk imigrasi Kan imigrasi akan Ngasih tuh Visa Nah itu samen lihat Samen hitung Nah Setelah memang Kalau memang dikasih sebulan Ya sebulan samen harus keluar Nah kalau dikasih 2 minggu Ya 2 minggu harus keluar Nah Persoalannya adalah Di saat sudah Sudah menikah Ya segera Segera juga Dependen visa Setelah menikah besoknya Dengan segala sesuatunya Yang harus samen siapkan Ya Dan dokumen suami samen Juga harus samen siapkan Untuk mengejar waktu Gitu loh Kalau Kalau samen Seminggu Eh dikasihnya 2 minggu Ya setelah 2 minggu Keluar Nah setelah apply Itu samen pulang di Indonesia Dan tunggu visanya Di Indonesia Begitu visa nanti Saya tak ngomong dulu Mbak 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 Kita ngomong gantian Bisa gak Jangan samen ngomong Saya ngomong Samen kan nanya nih Ya Samen nanya Saya ngasih kesempatan Samen ngomong Ganti Saya yang jelasin Kalau samen mau jelasin ke saya Saya yang diem Bisa dipahami gak Ya Jadi Kalau samen sudah selesai nikah Segeralah Ya Kalau visanya samen 2 minggu Visa habis Ya samen harus keluar Karena visa habis Ya Jangan maksain tetap Stay di Hongkong Kalau samen mau stay di Hongkong Itu bisa Samen keluar dari Makau Balik lagi ke Hongkong Tapi ingat Visa akan berat turun Ya silahkan samen coba Ya Ya Ikuti aja aturannya mereka Kalau visa cuma 2 minggu Yaudah 2 minggu Sudah apply Semuanya Urus suami Samen pulang ke Indonesia Nanti tinggal tunggu aja Visanya Kalau samen bilang Syarat-syaratnya suami sudah Samen sudah Ya sudah It's doing aja Lakukan aja Sekarang mau tanya apa samen Ya itu tadi Kalau saya Kalau menurut samen kayak gitu Lebih baik samen cari kerjaan dulu Sekarang di Makau Kalau samen bisa basahkan Tony Samen tinggal Tinggal cari aja Di fanpage-nya Cari majikan di Makau Udah Samen cari majikan Kerja di Makau Beres Sambil nunggu visa Nggak ada masalah tuh Ya Perkara bisa dan tidak Itu ya tergantung kerjaannya Majikannya ada yang mau Sama-sama enggak Kalau saya Nyaranin samen Nggak mau pulang Ya sudah Itu caranya Kalau nggak mau pulang Silahkan tinggal Dan cari kerja di Makau Dan cari kerja di Makau Jangan Ya sekali lagi mbak Visa Ya selama samen keluar dari Hongkong Tidak di dalam teritorial Hongkong Itu aman Nah kalau samen Maksain Saya tak selesai ngomong mbak Kita ngomongnya gantian ya mbak Bisa dipahami enggak Belajar enggak Ya halo Nah pertanyaan samen itu Nggak bisa ngasih ke saya Bisa tidak Bisa tidak Saya ngasih penjelasan mbak Nah penjelasan itu samen telah Bukan jawabannya bisa tidak Karena saya Bukan penentu Saya hanya ngasih gambaran Gitu loh Ya Jadi jangan bertanya Bisa atau tidak Samen nangen-nangen sendiri Kalau menurut saya Saya bisa Tapi nanti nyatanya Samen disana Nggak bisa Berarti yang salah siapa Kan kita tidak Persoalan bisa dan tidak Saya kan bercerita pengalaman Ya Jadi bercerita pengalaman Samen bisa cari kerja Silahkan cari kerja Kalau masih ada majikan yang mau Kalau ada majikan yang mau Artinya samen di jeng sama majikan itu Berarti kan samen bisa Tapi kalau samen cari majikan 5, 6, 4, 7, 8 Majikan enggak ada yang mau Sama-sampean Artinya kan samen bisa menjawab sendiri Kenapa Kan gitu-gitu loh Yang penting ada majikan Pasti bisa tinggal di makau Nah di makau Nggak perlu ejen Nggak perlu caluk Kalau kita pintar Kalau kita cuma manut sama orang Ya weh Siap-siap dimakang Gitu aja Nah jadi gitu Kasus kayak gini tuh Kasus seperti saya Kasus seperti saya dulu Sama istri saya juga kayak gini Ya kan Saya Ngondar-mandir di Hongkong Selama 24 Eh 23 bulan Di bulan-bulan terakhir Saya dideportasi Bahkan sampai 5 kali Saya enggak bisa masuk ke Hongkong Karena saya sudah 23 hari keluar masuk Nah pada saat itu Nah ini kan Ini cerita nih mbak Saya ceritain sama-sama Samen simpulkan sendiri Samen kan cuma ngasih Nanya informasi Tak ceritain Nah alhasil Saya menikah sama istri saya Di Hongkong Itu pun saya bisa masuk Hongkong Karena ada surat undangan Menikah Saya cuma dikasih 2 minggu Istri saya Minta eksten 2 minggu Itu pun karena Pakai surat dokter Kakinya sakit Nah ditunjukin ke imigrasi Alhamdulillah kita dapat 2 minggu lagi Kata istriku Kita jadikan saya 1 bulan Setelah menikah 1 bulan Nah habis itu Saya juga harus keluar Saya keluar Indonesia Saya nunggu visa Di Indonesia 1 bulan setengah Visa saya turun Barulah saya balik Ke Hongkong lagi Dan bisa masuk Ke Hongkong Itu Itu cerita saya Gitu Nah sekarang nanti Visanya turun Dan tidak ya Tergantung suamin Sampean Kan gitu Nah sambil nunggu Samen silahkan cari job Di Makau Monggo Kalau gak mau pulang Indonesia Terima kasih ya Semua sudah jelas Terima kasih sekali Kalau begitu kan Tenang ada Ada contoh Atau ada yang harus saya Saya tahu Seperti itulah Ketentuannya Tapi sekali lagi Saya tidak bisa Jawab Visanya Samen diterima Atau enggak Tapi Alurnya Begitu Oke 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 Selalu Yoke Selalu Yoke Buat teman-teman semuanya Sekali lagi Record Overstay Empat bulan Mudah-mudahan Mbaknya masih Dapet rejeki Ya karena Sekali lagi Record Overstay Empat bulan Ini kita Sekali lagi Kita gak Gak bisa Make sure ya Semuanya Imigrasi yang akan Menentukan Bukan kita yang menentukan Cuman kita Menceritakan pengalaman kita Pengalaman Saya dulu juga Bagaimana Dan seperti apa Tapi Mohon dimaafkan Saya gak pernah Overstay Jadi penting Karena Sekali lagi Overstay Itu akan Berdampak Dan membahayakan Diri kita Ya jangan Sebisa mungkin Hindari Overstay Buat teman-teman Semuanya Saya Saya Ya sekali lagi Menghindari Memberikan saran Menghindari Overstay Dan Ngambil Suaka Atau paper Itu sangat 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 Tidak Itu Prinsip saya Tapi kalau Kalian sekali lagi Terserah Karena Kehidupan saya Saya tidak ingin Dicap Di satu negara itu Saya gak baik Itu Itu Konsen saya Jadi Tapi kalau Ada beberapa Orang Overstay Paper Tanya Pekerjaan Terus Misalnya Saya lagi Juga ada Misalnya Saya punya Kenalan Ya gak ada Masalah Sekali lagi Membantu Orang itu Kita tidak Pernah Berusaha Melihat Latar belakangnya Tapi kita Melihat Gaya Dan cara Berpikirnya Ya Kalau Gaya Dan cara Berpikirnya Tidak Bisa Diterima Sudah Gak Bisa Menghargai Orang Kenapa Kita Harus Bantu Dan Kita Tolong Jadi Status Manusia Bukan Saya Status Manusia Itu Bukan Menjadi Prioritas Bagi Saya Yang Bagi Saya Adalah Jalan Dan Cara Berpikirnya Karena Manusia Itu Akan Berubah Ketika Punya Cara Dan Jalan Berpikir Yang Baik Dan Benar Tapi Kalau Cara Berpikirnya Tertutup Gak Bisa Menerima Sesuatu Ya Silahkan Itu Saja Dari Saya Sekali Lagi Keep Stay Jun Youtube Channel And See you Next Video Bye Bye